Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan hari ini adalah hari Sabtu 29 April 22 3 tema Renungan saat teduh kita dengan judul sumber kekuatan hidupku. Sumber kekuatan hidupku. Firman Tuhan terambil dalam Masmur 28 naik 8 sampai dengan ke-9. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri, gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga terima kasih bahwa sumber kekuatan daripada setiap kami masing-masing adalah engkau di atas segala-galanya. Biarlah kami memiliki iman dan kebersandaran yang penuh kepada engkau di dalam setiap aspek kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan sumber kekuatan hidupku. Bagian ayat firman Tuhan adalah ayat 8 dan 9 dari Masmur 28. Lembaga Alkitab Indonesia menulis dengan tema Tuhan Perisaiku. Kepadamu ya Tuhan gunung batuku aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku, aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepada meminta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang-orang yang melakukan kejahatan yang ramah dengan teman-temannya tetapi yang hatinya penuh dengan kejahatan. Ini adalah bagian sebuah doa yang menjadi doa daripada Daud kepada Tuhan. Dan kemudian pada ayat ke-7 dan ke-8 menjadi sebuah kesimpulan tak kalah seluruh aspek-aspek kesusahan hidup, kesulitan hidup, problem-problem yang harus dihadapi. Dan ayat ke-7 berkata, Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu ya beriari hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ayat ke-8, Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu dengan jelas dalam kehidupan ini, tak kalah kita mengalami kekurangan, tak kalah kita mengalami kesulitan. Bukankah kita akan mendapatkan solusi-solusi yang sudah disediakan oleh alam ini? Kalau kita haus, Tuhan sudah menyediakan dari alam ini air minum. Kalau kita itu sedang kepanasan, tengah terik matahari, Tuhan sudah menyediakan pepohonan untuk berteduh di zaman terdahulu. Dan saat ini dengan kecerdasan, kita punya rumah. Manusia punya kecerdasan untuk membuat air conditioner, pendingin ruangan. Tak kalah kita mengalami kesulitan, bagaimana untuk menghilangkan bakteri kuman dari makanan. Tuhan memberikan kecerdasan kita membuat api, kita bisa memanaskan air, kita bisa membakar, memanggang, mensterilkan. Luar biasa sekali. Dan Tuhan menyiakan banyak aspek dalam kehidupan ini, supaya kita pun bisa menikmatinya. Tidak hanya Tuhan memberikan kekuatan, tapi Tuhan mengizinkan kita menikmati seluruh keindahan yang ada dalam dunia ini. Termasuk, bagaimana kita melihat ajaibnya lidah yang bisa merasakan asin, gurih, manis, nikmatnya makanan. Dan mata kita yang bisa melihat berbagai macam warna. Tentunya yang paling spektakuler adalah Tuhan menjadikan pelangi setelah hujan dengan warna-warni yang luar biasa. Artinya, sebelum problem dan masalah ada, Tuhan sudah menyediakan di alam semesta ini semua kecukupan-kecukupan yang dibutuhkan. Manusia hanya punya tugas adalah mengelolanya, menjaganya, mengaturnya. Itu yang diperintahkan oleh Tuhan semenjak dunia itu diciptakan. Perintah daripada Tuhan kepada Adam dan Hawa, supaya memelihara dan mengelola dunia ini. Namun, tak kalah dunia ini tidak dikelola dengan baik, dunia ini tidak dipelihara dengan baik, maka kerusakan bukanlah bersumber dari Tuhan. Kerusakan adalah bersumber dari diri kita sendiri. Tak kalah kita melihat bagaimana di Indonesia sungai-sungai yang sangat kotor, apalagi dari Jawa Barat. Sungai Sitarum, sungai dari kecil saya melihat tidak ada sungai yang bersih. Semua sampah dibuang ke sana, bahan-bahan kimia dibuang ke sana. Sampai kemudian sungai menjadi hitam dan berbau. Apakah itu yang Tuhan yang menciptakan? Tidak demikian. Dan Tuhan selalu menyediakan, tak kalah kita teledor, kita lupa, kita lalai, dengan sengaja atau tidak disengaja. Dilakukan oleh pribadi kita atau dilakukan oleh orang lain. Maka kerusakan-kerusakan itu tidak terjadi di bumi ini. Termasuk sakit. Kita sendiri yang merusaknya, karena kita tidak menjaga kesehatan. Kecelakaan juga terkadang karena kita tidak merawatnya, kita tidak memeliharanya. Atau kita merawat, kita memelihara. Kita menjadi dampak korban daripada keburukan yang dilakukan oleh orang lain. Kita melihat ada orang yang kemudian mengalami keracunan dari sebuah perusahaan yang memberi makan kepada pegawainya, kemudian memesan catering. Ternyata salah satu makanannya itu ada jat racunnya, ada makanan tertentu daging yang memiliki racun yang tidak kemudian diperhatikan baik-baik. Sehingga seluruh karyawan yang makan sampai kemudian masuk rumah sakit. Sampai puluhan jumlahnya masuk rumah sakit. Lalu sakit itu bersumber dari mana? Karena manusia tidak melakukan tugas yaitu merawat, memelihara, menjaga alam semesta dunia ini. Dan kita bisa menjadi pelaku, kita pun bisa menjadi korban, orang yang tidak melakukan pun bisa menjadi korban. Gambaran yang sederhana tentang berbagai macam problem hidup itu terjadi. Namun kita melihat bahwa kehidupan Daud berkata, Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah perisaiku. Tuhan adalah benteng keselamatan bagi orang-orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Daud tak telah diangkat menjadi raja. Kita melihat Daud punya hidup yang dekat dengan Allah. Namun ada di masa-masa Daud kemudian melupakan Tuhan. Itulah perjalanan daripada setiap orang yang kadang kita bisa mengingat setia kepada Tuhan, kadang kita bisa melupakannya. Namun di masa-masa sulit, setelah kita berteriak kepada Allah, kita sudah menjalankan tanggung jawab bagian kita dengan sebaik-baiknya. Dan kita kemudian tidak sanggup melebihi kemampuan kita. Maka Tuhan akan menyediakan sumber kekuatan perisai kita kota benteng yang teguh. Pertolongan yang ajaib. Dengan kedua sepasang tangan yang ajaib dari Tuhan yang akan menolong setiap kita masing-masing. Kalau Tuhan bisa membangkitkan, membuat matahari terbit dan tenggelam. Kalau Tuhan bisa menurunkan hujan. Kalau Tuhan bisa membuat burung-burung berkicau. Kalau Tuhan bisa membuat bunga, bunga itu mekar. Dan menghasilkan wawangian yang luar biasa. Apalagi kita. Bukankah firman Tuhan berkata kita itu adalah biji matanya Allah. Kita itu milik kepunyaannya. Kita adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Tuhan akan memelihara. Maka bagian kita adalah kita kerjakan bagian kita dengan sebaik-baiknya. Terlakukan tugas kita secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tadkalah kita menghadapi berbagai macam kesulitan di luar kemampuan kita. Biarlah kita juga berdoa. Seperti Daud. Masmur Daud. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah perisaiku. Tuhan adalah pertolonganku. Tuhan adalah keselamatanku. Dan Tuhan adalah gembalaku. Yang akan membimbing, menolong kita. Melewati berbagai macam kesulitan, tantangan, bahaya, problem-problem, sakit-penyakit. Masalah ekonomi, masalah rumah tangga. Dan ribuan masalah yang sangat ragam yang bisa terjadi. Kepada setiap orang. Termasuk setiap pribadi sahabat perjalanan. Biarlah kita di masa-masa sulit berkata. Seperti Daud. Tuhan lah kekuatanku. Tuhan lah keselamatanku. Tuhan lah perisaiku. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari. Hambamu berdoa. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jama sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan memohon sesuatu kepada engkau. Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Tuhan lah sumber kekuatan hidupmu. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.